Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Saya akan mengulas kembali Bagaimana cara menghasilkan Magot BSF Disini saya akan mengulas Dari awal sampai akhir Langsung saja simak videonya sampai selesai Baik langsung saja Bahan-bahan yang perlu disiapkan Yaitu gula pasir 3 sendok Kemudian EM4 Kemudian Dedak Sebagai bahan utama Dan juga air Air bersih Setengah gayung Langsung saja Pertama larutkan gula dengan air Kemudian kita tambahkan E4 Sebanyak 2 atau 3 Tutup botol Lalu kita aduk Hingga merata Kemudian kita campur dedak Lalu kita aduk hingga merata Kemudian adonan dedak tadi Kita masukkan ke dalam plastik Untuk dilakukan fermentasi selama 3-5 hari Usahakan dedak tersebut harus padat Dimasukkan ke dalam plastik Dan keedap udara Kemudian kita ikat Bisa menggunakan tali atau karet Usahakan tidak ada udara yang tersisa di dalamnya Agar proses fermentasi berhasil Setelah itu kita simpan selama 3-5 hari Di tempat yang deduh Setelah 5 hari Dedaknya kita buka Untuk kita lihat Apakah fermentasinya berhasil Kalau berhasil ditandai Dengan baunya Bau tape Kemudian Setelah itu Kita masukkan ke dalam Wadah Bisa menggunakan Baskom Ember Kalau saya ini Menggunakan Bekas akwarium Untuk ketebalan dedak Yang dimasukkan ke dalam wadah Tergantung Ukuran wadah sendiri Kalau misalkan wadahnya kecil Seperti saya ini Bisa 3 cm saja Kemudian Di bagian atasnya Ditutupin Dengan Daun pisang Nanti Lalat BSF akan bertelur Di bawah Daun pisang tersebut Atau di pinggir-pinggir Wadah tersebut Dan ini Hasil Setelah 5 hari Kita akan lihat Apakah Lalatnya Sudah bertelur Apakah sudah Menghasilkan Magot Langsung saja Kita buka Sekarang Ya bisa Dilihat sendiri Ternyata Magotnya Sudah ada Walaupun Tidak Terlalu banyak Tapi ini sudah ada Terbukti Cara ini Berhasil Untuk Melakukan Fermentasi dedak Dengan Bahan-bahan Yang berbeda Bisa Dilihat Di video Saya Sebelumnya Link Videonya Saya Sertakan Di deskripsi Terima kasih Salam Sukses Untuk Semuanya Terima kasih